Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Di hari itu, Nabi Isa akan turun di kota Damascus Al-Masibakan turun di sisi menara putih Sebelah timur ibu kota Suriah tersebut Ketika turun, kedua tangan Nabi Isa berada di antara sayap-sayap dua malaikat Jika Nabi Isa menudukkan kepalanya Maka akan keluar tetes air darinya Jika beliau mengangkat kepala Maka akan mengalir bulir-bulir air bening layaknya mutiara Orang kafir yang mencium aroma nafas Sang Nabi akan tewas seketika Turunnya Sang Nabi sangat dinanti-nanti orang beriman Pasalnya, bertahun-tahun bumi dan segala isinya Mengalami kerusakan parah akibat dajjal Manusia raksasa bermata satu itu Membawa fitnah yang amat sangat besar Fitnah yang tak pernah dialami manusia sebelumnya Dajjal membawa api dan air Namun manusia melihat api sebagai air dan air sebagai api Ia melintas banyak negeri dan tak ada negeri yang selamat dari fitnah dajjal Hanya dua kota yang selamat dari dajjal Yakni Makkah dan Madinah Karena kedua kota suci tersebut dibentengi para malaikat Dajjal melintas setiap penjuru negeri Ia bergerak sangat cepat layaknya hembusan angin Manusia yang mengikuti dajjal Akan aman Karena dajjal menyuruh bumi Mengeluarkan tanaman Dan menyuruh langit Untuk menurunkan hujan Tak ada yang bisa dilakukan langit dan bumi Kecuali menurutinya Sementara manusia beriman Yang menolak menjadi pengikut dajjal Akan berakhir sengsara Dajjal akan membuat negeri mereka kering Hingga mereka tak memiliki harta sedikitpun Mereka sekarat karena kelaparan dan kehausan Allahu Akbar Fitnah dajjal benar-benar luar biasa Fitnah itu dialami penduduk bumi Selama empat puluh hari Namun terdapat hitungan hari yang berbeda dari biasanya Ada satu hari yang lamanya Seperti satu tahun Sehari lain lamanya Seperti satu bulan Dan satu hari lamanya Seperti satu pekan Ada pun hari-hari lain berjalan seperti biasa Selama dua puluh empat jam Tak ada satu hari pun Yang dilewati kaum beriman Kecuali kesengsaraan Karena itulah Turunnya Nabi Isa Menjadi momen yang ditunggu Orang-orang beriman Beliau lah sang juru selamat Yang sangat diharapkan kehadirannya Telah tercatat dalam takdir Bahwasannya Tak ada yang mampu mengalahkan dajjal Kecuali Nabi Isa Ketika turun ke bumi Nabi Isa pun berkumpul dengan para mu'minin Beliau melakukan solat bersama mereka Dan Imam Mahdi Putra Mariam kemudian memulai pengejarannya Dajjal kabur melarikan diri Karena tahu Ajalnya telah ada di depan mata Nabi Isa pun berhasil menangkap dajjal Di kawasan Bablut Di Palestina Beliau pun segera membunuh dajjal Sehingga menjebar fitnah dan kerusakan Kematian dajjal Menjadi kabar gembira yang luar biasa Tewasnya dajjal Melahirkan keamanan dan kesejahteraan Di muka bumi Sahabat sang penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Manusia kembali hidup damai dan tentram Bahkan sepanjang sejarah manusia Saat itulah masa yang paling sejahtera di muka bumi Tak ada sedikitpun pertikaian Permusuhan Ataupun kejahatan Dipimpin Imam Mahdi Mereka hidup dalam kesejahteraan Dan kedamaian Adapun Nabi Isa wafat Setelah menjalankan tugas Beliau membunuh dajjal Namun Kedamaian itu hanya berlangsung Tujuh tahun saja Ketika perhitungan kehidupan telah usai Sebuah angin keluar dari arah Syam Allah mengutus angin sejuk itu Untuk mewafatkan orang-orang yang beriman Seluruh mu'minin pun menemui ajal mereka Yang tersisa di bumi Hanyalah orang-orang kafir Yang tak memiliki keimanan sedikitpun di hati mereka Bumi pun hanya berisi Manusia kafir yang buruk perangainya Kejahatan merajalela Di mana-mana Kemungkaran terjadi Dan tak ada satupun Kebaikan yang tersisa Meski kemungkaran masih berlimpah ruah Kedamaian benar-benar sirna Hingga Saitan pun muncul Dan menyuruh mereka kembali Ke masa jahiliyah Yakni Menyembah berhala Kafir pun mengikuti bisikan syaitan Mereka makin terpuruk dalam kejahatan Hingga kemudian terdengar Tiupan sangka kalah Itulah sangsa kalah penanda hari kiamat tiba Semua orang binasa seketika Setelah itu Semua manusia dibangkitkan Pada tiupan sangsa kalah kedua Seluruh manusia harus menghadapi Kehidupan yang sebenarnya Yakni Akhirah Demikianlah Kisah Nabi Isa Versus Dajjal Pertempuran besar Di akhir jaman Semoga bermanfaat Bagi kita semua Subhanakallah Wabihamdika Asyadu'allaha Ila'anta Astaghfiruka Wa'atubu ilaih Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di kisah-kisah Berikutnya Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.